Harga beras sebagai pangan utama masyarakat Indonesia disebut mulai merangkak naik sejak Agustus hingga awal Oktober ini. Di Pasar Induk Beras, Cipinang, Jakarta Timur, harga beras naik 500 sampai 800 rupiah per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga beras lantaran adanya gagal panen. Pelan-pelan memang kita harus akui bahwa MT2 itu banyak panen gagal, itu berpengaruh dengan adanya kenaikan harga beras. Ditambah lagi adanya kenaikan BBM itu juga berpengaruh meskipun tidak terlalu signifikan, tetapi kebetulan fakta utama adalah gagal panen di MT2 tadi. Menanggapi masalah gagal panen, Kepala Badan Pangan Nasional meminta bulok mengoptimalkan pasokan dan distribusi beras. Yang sekarang menjadi konsentrasi kita adalah stok yang ada di perubulok. Jadi bulok itu ditugaskan menyerap dan mempunyai stok level antara 1 juta sampai dengan 1,5 juta ton. Hari ini stok bulok sekitar 790 ribu ton. Artinya kita mesti dorong bulok untuk mengisi gudangnya, karena kapasitas bulok itu sebenarnya 3,5 sampai 4 juta ton. Nah, kenapa demikian? Memang seharusnya bulok itu dapat menyerap pada waktu semester pertama. Jadi panen raya itu, ya artinya semester pertama itu sampai dengan bulan Juli kemarin, harusnya itu titik optimal kita untuk menyerap. Sehingga untuk mempersiapkan sampai panen gadu, panen gadu ini panen kering, ya nanti di akhir. Di tengah kenaikan harga beras, berhembus isu peredaran beras impor. Asal penyelundupan beras ini dari negara sekitar umumnya masih di wilayah Asia Tenggara. Tepatnya 90 persen berasal dari Vietnam. Namun sasarannya bukan untuk Pulau Jawa, melainkan Sumatera dan wilayah yang cukup jauh dari pemerintahan. Menanggapi hal ini, Badan Pangan Nasional meminta pedagang maupun masyarakat yang mengetahui peredaran beras impor ilegal agar melapor ke Satgas Pangan. Pemerintah mengklaim stok pangan dalam negeri cukup tanpa harus impor beras. Yang jelas, hari ini kita mau sampaikan bahwa ketersediaan di Indonesia ini cukup. Sehingga tidak khawatir ada uang tetapi tidak ada barang. Nah, hari ini kita semua masih makan nasi. Hari ini semua beras masih ada. Kemarin di pasar Induk Cipinang total stok masih 42.000 ton. Truck yang masuk juga di atas 200 truck per hari. Itu artinya produksi kita masih ada, masih cukup. Di sisi lain pengamat pertanian, Hudori menyatakan tidak seluruh wilayah di Indonesia surplus beras. Sehingga untuk daerah yang defisit, perlu mobilisasi dari daerah yang surplus produksi beras. Disinilah peran bulog yang didukung oleh Badan Pangan Nasional berperan memastikan pasokan terjamin. Sementara terkait dugaan peredaran beras impor ilegal, hal ini berpotensi terjadi di pelabuhan tikus yang sulit diawasi. Memang kita sudah lama ya, tidak pernah mendengar ada pemasukan beras ilegal ini. Tapi bukan tidak mungkin itu terjadi karena harga beras di kita itu memang masih tinggi ya dibandingkan dengan harga di pasar dunia. Nah, di sisi yang lain kita juga tahu bahwa ada banyak pelabuhan tikus yang sangat sulit diawasi. Bisa jadi itu masuk lewat pelabuhan-pelabuhan tikus itu. Nah, tinggal kalau memang pedagang siapapun yang menemukan itu, laporkan kepada pihak yang berwati. Terkait dugaan beras impor yang diungkap oleh salah satu pedagang beras di pasar Cipinang, Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia atau Perpadi meminta pemerintah turun tangan. Beras itu kan kebutuhan pokok. Kalau memang itu benar-benar ada, ya itu harus dikendalikan oleh pemerintah. Saya sendiri pelaku usaha tidak menginginkan hal itu terjadi, karena itu ranahnya juga pemerintah, tetapi kalau itu terjadi tentunya pemerintah harus mengambil sikap. Karena saya sampaikan tadi, terlalu rendah kasihan petani, terlalu tinggi kasihan konsumen. Berarti kalau ada impor berarti sekarang naik. Kan nggak mungkin kan gitu, berarti ya kita, saya tidak berani mengatakan sesuatu yang belum ada buktinya. Tetapi kalau memang itu ada, saya pikir itu harus dikendalikan pemerintah dalam ini harus ikut campur. Sebelumnya, salah satu pedagang beras di Cipinang, Jakarta Timur mengungkapkan, jika beras lundupan impor ditutup bisa jadi permintaan beras tidak mampu tercukupi. Terima kasih telah menonton!